Intro Institut Teknologi 10 November Surabaya kembali mengadakan acara besar. Kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Lomba yang bertajuk Incal 2015 merupakan kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa jurusan Teknik Industri se-Asia Tenggara. Salah satu yang menarik dari kompetisi ini yaitu adanya Gala Dinner yang merupakan rangkaian acara dari Incal. Makan malam yang bertempat di rumah dinas Wali Kota Surabaya ini menjadikan Incal terlihat berbeda dengan kompetisi lainnya. Gala Dinner diadakan agar para peserta, panitia, dan semua yang terlibat dalam Incal 2015 bisa lebih akrab dan mengenal satu sama lain. Tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional karena risk code yang digunakan adalah batik. Hai Sobat Kampus, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Incal 2015 yaitu Mas Semara. Halo Mas, apa kabar? Baik. Mau tahu nih Mas, kira-kira apa sih tujuan diadakan Incal tahun ini? Tujuannya diadakan Incal tahun ini itu ada dua. Yang pertama itu menambah citra positif jurusan kita Teknik Industri ke lingkup lebih luas, ke Asia Tenggara. Yang kedua itu untuk mempersiapkan AIC. Kan sepertinya tahun ini kan sudah mulai AIC, jadi kita mahasiswa sejak ini sudah mulai menyiapkan AIC sendiri. Dalam acara Gala Dinner, para peserta disuguhkan berbagai makanan khas Indonesia dan hiburan menarik dari pemerintah kota Surabaya. Di dalam ruangan yang sederhana ini, para semifinalis diajak untuk bersantai sejenak agar lebih bersemangat dalam menjalani kompetisi di esok hari. Terima kasih telah menonton!